Jadi, kita akan belajar gimana sih poin dari masing-masing kelainan. Terutama, yang pertama akan kita bahas di sini, yaitu kelainan tentang LMN, teman-teman. Jadi, kalau misalkan nanti ada pertanyaan di luar kelas, bisa juga ya. Jadi, intinya sebelum kalian lukain PPD ya, bebas ya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja. Jadi, untuk yang pertama, kita akan bahas tentang lesi LMN, termasuk polio. Lalu, kemudian GBS dan NG. Nah, kemarin mungkin sudah bahas gimana sih perbedaan atau perbedaan dari sifat-sifat lesi UMN dan LMN. Jadi, sesuai dengan namanya ya, teman-teman ya. Namanya UMN, upper motor neuron. Jadi, anggapannya kalau UMN itu dia yang rusak yaitu si bosnya, sehingga kalau misalkan si pekerjanya atau si perifer masih bisa kerja, sehingga semua sifatnya dia naik. Kalau LMN, yang rusak itu pekerjanya langsung. Ya, jadi yang diperifer dia ya, orang rusak. Sehingga nggak ada yang bisa yang kerja. Ya, jadinya semua sifatnya turun. Nanti semua lesi LMN, semua sifatnya turun. Baik itu dari tonus ototnya, reflex fisiologis, reflex patologis. Ya, dia akan negatif. Nanti kita lihat contohnya. Untuk yang pertama dari kelainan LMN yang akan kita bahas yaitu poliomielitis. Ya, jadi sesuai dengan namanya poliomielitis. Berarti penyebabnya si polio yang menyebabkan mielitis. Polio, dia merupakan virus RNA yang merupakan virus yang ditularkan melalui orofekal, teman-teman. Ya, jadi penularannya dia orofekal. Nanti kita akan bahas sedikit tentang vaksinasi ya. Di akhir nanti vaksinasi menurut idari 2017 dan 2020 yang terbaru. Nah, kalau polio ini dia punya topis. Nah, maksudnya topis itu dia menginfeksi tepatnya itu di mana. Ya, jadi si virus polio ini dia tepatnya dia akan menginfeksi di daerah porno anterior dari medula spinalis. Ya, jadi menginfeksinya di daerah porno anterior medula spinalis. Nanti kalian harus bisa membedakan dengan topis yang lainnya. Seperti dari GBS, kemudian EMG. Harus bisa membedakan, teman-teman. Ya, jadi gambaran singkatnya si virus polio ini dia masuk melalui oral. Ya, pertahanan pertama yang melawan si virus polio itu yaitu si Peyer Patch. Ya, atau nama lainnya si Cincin Woldeyer. Cincin Woldeyer namanya. Jadi ini pertahanan pertama tubuh kita yang melawan si virus polio yang ada di tonsil. Ya, nah kemudian beberapa virus dia bisa menembus barier ya pembuluh darah kita. Sehingga virus itu dia menyebar di pembuluh darah disebutlah dia viremia. Menyebabkanlah dia gejala prodromal. Demamlah pasiennya. Ya, begitu dia masuk ke pembuluh darah, ada kemungkinan dia menembus brain barrier kita ya. Jadi celah di otak kita bisa ditembus oleh si virus itu. Ya, ketika dia sudah menembus lapisan di otak kita, Nah, yang pertama dia bisa masuk ke cairan cerebrovaskular, ya, cerebrovaskular fluid sehingga dia akan menyebabkan gejala infeksi meninges atau meningitis atau infeksi dari parenkim otak yang disebut sebagai encephalitis. Jadi nanti gejala dari poliomyelitis ketika dia sudah sampai menginfeksi si cairan cerebrovaskular fluid ini, dia bisa mengalami gejala meningitis atau encephalitis. Ya, nah kemudian kalau misalkan dia sudah menembus juga BBB, dia bisa masuk ke neuron kita ya teman-teman ya. Sehingga dia sampailah di kurnu anterior medula spinalis ini. Ya, menyebabkanlah dia gejala L-M-N asimetris. Kenapa asimetris? Nanti tergantung masuknya si virus ini di sebelah yang mana. Ya, makanya nanti dia kelainannya asimetris. Nanti akan berbeda dengan ciri-cirinya si GBS yang bersimpat simetris. Jadi, kata kuncinya polio, nanti kalau disoal ke MPPD, biasanya yang pertama, pasti ada riwayat infeksi sebelumnya atau riwayat dia imunisasinya tidak lengkap atau tidak diketahui. Kemudian dengan gejala sekarang, yaitu gejala motorik yang lower motor neuron. Jadi, semua yang bersifat turun, penurunan dari tonus atau yang bersifat flasid, lumpuh layu, sama sekali nggak ada tonus otot, ya flasid paralisis, lumpuh layu. Kemudian refleks fisiologisnya juga akan turun, refleks patologis dia akan negatif. Itu ciri-ciri dari lesi L-M-N. Ya, contohnya nih, misalkan dibilang ada anak-anak mengalami kelemahan otot atau tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan. Sebelumnya dibilang ada riwayat infeksi, misalkan ada diari. Ya, kemudian disebutkan dia ada tidak diketahui riwayat imunisasi atau riwayat imunisasinya tidak lengkap dulu pada saat dia lahir. Nah, kemudian sekarang gejalanya ketiganya ini. Ya, jadi dia ototnya dia lumpuh layu, refleks fisiologisnya dia turun, refleks patologisnya dia negatif. Dan ciri-cirinya dia asimetris. Nah, itu ciri-ciri dari klus soal untuk poliomielitis. Nanti akan berbeda dengan L-M-N yang lain. Nah, kemudian tadi si virus yang sudah mencapai di tonsil, yang sudah melawan si PR patch kita, nah dia bisa tembus juga. Nih, ya. Jadi, dia bisa menemui si perlawanan tubuh kita yang kedua, atau sistem perlawanan tubuh kita yang kedua yang ada di CI track, teman-teman. Yaitu sistem limpoid. Jadi, ini pertahanan yang kedua, pertahanan pertama ada di tonsil. Ketika dia masuk ke CI track kita, ya. Jadi, di sana dia akan melawan si sistem limpoid, sehingga pada poliomielitis dia bisa ada gejala-gejala dari GI track. Ya, diarekah si pasiennya, gitu ya. Baru yang terakhir, si virusnya akan dikeluarkan lewat fekal. Ya, nah, dari sanalah bisa tertular lagi orang lain, gitu. Jadi, penularannya dia orofekal, ya. Nah, kemudian, ini hanya mengulang yang tadi, ya. Jadi, sesuai dengan namanya poliomielitis. Ingat, kalau poliomielitis L-M-N asimetris, ya. Dengan topisnya di korno anterior medula spinalis. Ini gampang, nih. Ya, jadi, ciri-ciri L-M-N asimetris gimana L-M-N? Seperti yang aku bilang tadi, refleksnya dia turun atau sampai enggak ada, ya. Pasiennya akan mengalami atrofi otot, ya. Ingat, dia asimetris. Nah, ini seperti pada gambar. Jadi, kelainan motor neuron. Yang lower motor neuron, semua sifatnya turun. Reflex fisiologis, reflex patologis, bahkan sampai tonus ototnya dia turun. Ya, kalau dia si virusnya udah sampai SSP, dia bisa menyebabkan, yang tadi aku bilang, ya. Gejala dari meningitis atau encefalitis. Jadi, bisa ditemukan si rangsang meningial dia positif. Nah, ya. Jadi, itu ciri-cirinya dari polio. Jadi, enggak terlalu banyak, nih, sebenarnya untuk hari ini. Jadi, kita belajar clue-cluenya. Sekarang, tata laksananya gimana, Kak? Tata laksana untuk polio. Jadi, pasien begitu kena polio, enggak bisa diapa-apakan, teman-teman. Jadi, tata laksananya, prinsipnya hanya bisa sintomatis. Mana, nih, kuris itu. Sintomatis. Ya, jadi tirah bari, fisioterapi, hanya itu yang bisa kita lakukan. Tidak ada tata laksana spesifik untuk pasien yang sudah polio. Makanya, pentingnya apa? Pentingnya dia, yaitu sebenarnya pencegahan dengan vaksinasi polio. Vaksinasi polio, ada dua bentuknya. Ada oral polio vaksin, ada inactivated polio vaksin. Nah, nanti mungkin kita akan review di akhir nanti tentang vaksinasi IDAI nanti. Jadi, vaksin polio itu diberikan baru lahir ketika pasiennya mau pulang dari rumah sakit untuk menghindari penularan ke bayi-bayi yang lainnya. Kemudian dilanjutkan bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Kemudian IVV, kalau dulu di 2017, IDAI mengatakan minimal satu kali. Kalau sekarang sudah berubah dia menjadi minimal dua kali IVV sebelum usia satu tahun. Nah, nanti mungkin kita akan bahas sedikit di akhir ya, teman-teman ya. Jadi, polio, ingat polio itu topisnya di korona anterior medula spinalis dengan ciri-ciri LMN asimetris. Itu dulu pegang yang pertama untuk polio. Sekarang kita beranjak ke yang kedua, yang LMN lagi. Jadi, GBS, gui balian, gui lali, gui apa ya, gui layan baris sindrum, GBS ya, teman-teman ya. Nah, jadi GBS, kalau tadi polio dia topisnya ada di korona anterior medula spinalis. Kalau GBS, GBS itu dia topisnya ada di selubung nyelin. Nah, jadi berbeda ya. Topisnya si GBS ada di selubung nyelin, berbeda dengan polio. Ya, jadi prinsipnya juga akan berbeda. Kalau GBS, kelainannya dia yaitu kerusakan dari selubung nyelin yang disebut sebagai demyelinisasi, teman-teman. Ya, jadi riwayat pasiennya itu sebelumnya nih, pasiennya sebenarnya ada riwayat. Ya, pasti di soal ada nih. Ya, jadi pasiennya sebelumnya dia ada riwayat infeksi saluran pernafasan atas atau diare. Yang paling sering diare et causa campylobacter jejuni, biasanya paling sering. Kemudian, kalau misalkan orang terinfeksi, misalkan ispa atau diare, kan normalnya ada antigen masuk, tentunya tubuh kita membentuk satu antibody, teman-teman, untuk melawan si antigen dari ispa atau diare. Nah, tetapi harusnya ketika ispa atau diare itu dia hilang, atau sembuhlah kita dari ispa atau diare, antibody-nya harusnya sudah tidak ada. Nah, tetapi pada beberapa orang, ternyata antibody-nya ini masih tetap ada di dalam tubuh. Nah, sorry. Antibody-nya ini tetap berada di dalam tubuh, dan malah dia salah mengenali. Ya, harusnya dia mengenali kalau ada antigen ispa atau diare yang masuk. Nah, tetapi si antibody-nya ini dia, nah, dia malah menyerang si selubung mielin, teman-teman. Makanya dia disebut sebagai molekular minikri. Ya, jadi si selubung mielin itu dia dianggap antigennya si ispa atau diare yang sebelumnya. Jadi, dia bunuh diri nih, kalau si GBS ini. Ya, jadi dia bunuh diri dengan melusak si selubung mielin. Sementara kalau kita ingat selubung mielin itu dia fungsinya untuk mempercepat jalannya saraf. Di mana? Kalau saraf itu kan loncat-loncat ya jalannya ya di nodus rampir. Nah, kalau selubung mielin lusak, ujung-ujungnya kecepatan hantar saraf dia akan menurun. Nah, makanya nanti keluhannya dia, nanti pasiennya akan lemes. Ya, karena kecepatan hantaran sarafnya dia turun. Nah, jadinya cluenya untuk GBS, kerusakannya atau topisnya ada di selubung mielin dengan ciri-ciri L, M, N juga, simetris. Nah, ini berbedanya dengan polio. Dia simetris dan ascending nanti kelainannya. Ya, jadi kelemahannya mulai dari kaki, baru dia ke ekstremitas atas. Itu cluenya untuk si GBS. Kemudian, tata laksana prinsipnya gimana sih pada GBS? Jadi, GBS ini prinsipnya dia, si biangkeroknya itu antibodinya ini. Ya, kalau kita berpikir antibodi itu dia beredar di dalam darah, teman-teman. Ya, khususnya dia ada di plasma darah. Nah, jadi tata laksana kita untuk GBS, kita bersihkan si antibodi yang ada di darah. Ya, khususnya di plasma darah itu. Ya, itu dengan cara yang namanya plasma pareser. Nah, jadi udah ketemu nih kata kuncinya untuk GBS. Kita tinggal mengulang lagi sekarang. Ya, jadi GBS, nama lainnya itu AIDP, teman-teman. Jadi, ketika ada soal tentang GBS, tapi nggak ada jawaban GBS yang adanya, yaitu AIDP. Nah, jangan salah ya, AIDP itu sinonimnya si GBS. Akut Inflamatory Demiating Polyneuropathy. Ya, jadi disebut polyneuropathy karena pada GBS ini dia tidak hanya mengenai motorik, tapi juga kena otonom, sensorik, nertus kranial juga kena. Ya, ingat GBS dia sifatnya simetrik. Ya, jadi kanan-kiri berbeda dengan polio. Kalau polio dia asimetrik. Kemudian kalau GBS khas lagi, dia sifatnya ascending. Jadi, kelemahan utamanya ada di kaki dulu, di ekstremitas bawah. Baru nanti naik dia ke ekstremitas atas, itu GBS. Nah, kemudian kalau si GBS ini, si antibody yang tadi, yang menyerang si selubung mielin, dia tidak pilih-pilih tuh selubung mielin di mana saja. Dia mengenai selubung mielin di hampir di seluruh tubuh pasien, sampai-sampai dia malah kena selubungnya mielin. Ya, selubung mielin pada nervus prénikus, teman-teman. Kalau kalian ingat, nervus prénikus ini dia mempersarafi si diafragma kita. Kalau diafragma kan berfungsi untuk membantu jalannya nafas. Ya, pergerakan dari paru. Jadi, ketika nanti si antibody-nya yang tadi, dia sudah kena si nervus prénikusnya ini, maka hati-hatilah pada pasien GBS, dia bisa mengalami yang namanya gagal nafas. Ya, karena nanti pergerakan si dinding diafragma, dia akan terganggu, teman-teman. Otomatis nanti RR-nya pasti terganggu, pasien berisiko terjadi gagal nafas. Ya, makanya kenapa hati-hati pada pasien GBS, beberapa dia perlu bantuan yang namanya ventilator. Gitu, ya. Ini hanya kesimpulan saja. Untuk tata laksananya apa? Sudah kita bahas tadi, intinya hilangkan antibody, yaitu dengan plasma parese, plasma exchange, nama lainnya. Kalau misalkan ternyata aksesnya untuk melakukan plasma parese susah, bisa kalian lakukan atau berikan yang namanya IVIG. Kalau disoalukan BPD biasanya berpasangan. Nanti IVIG, plasma parese gitu biasanya nanti dijawabannya. Itu untuk GBS, jadi sudah bisa membedakan antara GBS dan polio. Polio, LNN, asimetris, topisnya di kurnu anterior ke dilaspinalis. Kalau GBS, dia LNN, simetrik, ascending. Topisnya ada di selubung mielin. Itu GBS. Ini mengulang yang tadi, intinya dia ada riwayat sebelumnya infeksi, saluran cerna atau nafas atas, dengan tanda dan gejala LN, simetris, dan ascending. Ingat kelainannya simetris. LNN, oke, berarti dia refleksnya dia turun, refleks patologis dia negatif, kemudian dia flasid atau lupulayu dia tulusnya. Pasien bisa mengalami kelemahan dari wajah, kayak bel palsi, cuma dia kedua sisi. Kalau bel palsi kan satu sisi, teman-teman. Kemudian pasien bisa mengalami dyspagia, karena parese dari otot orofaring, jadi gangguan menelan, sampai pasiennya gagal nafas. Ini yang aku bilang tadi, kalau dia sudah kena sampai si nervus perenipusnya. Prinsip kelainannya apa? Molekular mimikria, karena si antibody salah mengenali, malah dia bunuh diri. Merusak si selubung mielinnya dia sendiri, sehingga nanti kecepatan hantar si sel saraf dia akan menurun. Nah, ini kadang-kadang atau sering bahkan yang dibahas yaitu tentang pemeriksaan LCS. Jadi kalau GBS sebenarnya dia bisa ditegakkan berdasarkan gejala klinis dan pemeriksaan fisik yang tadi aku bilang, LNN, Ascending Symmetris, yang sebelumnya ada riwayat ISPA atau diari. Jadi kelemahan yang bersifat akut dengan ciri-ciri yang tadi, teman-teman. Cuma kadang-kadang kita pasti harus melakukan pemeriksaan penunjang untuk menyingkirkan yang namanya DD, diagnosa bandingnya. Nah, kalian bisa pertimbangkan pemeriksaan kadar elektrolit, misalkan untuk menyingkirkan benar nggak dia nggak ada hiper atau hipoka yang mirip-mirip nanti bisa gejalanya. Misalkan lagi, apakah dia benar-benar nggak ada yang namanya encylopatihepatikum, misalkan. Nah, di sini yang aku mau sampaikan sebenarnya yaitu pemeriksaan LCS. Jadi kalau kalian ingat-ingat, si LCS ini dia biasanya digunakan untuk mendiagnosa dari infeksi SSP. Infeksi dari sistem saraf pusat. Nah, biasanya itu dia melakukan pemeriksaan fungsi LCS. Nah, jadi untuk pada kasus-kasus infeksi SSP, secara umum, namanya saja infeksi otomatis karena ada antigen yang masuk, harusnya dalam tubuh kita memproduksi perlawanan ya teman-teman ya. Yang pertama apa yang terjadi? Yang pertama yang terjadi yaitu akan terjadi peningkatan leukosit dalam tubuh kita. Karena ada antigen yang masuk, kemudian tubuh kita memproduksi antibodi dan sistem perlawanan, sehingga akan terjadi yang namanya degradasi. Jadi akan terjadi perlawanan yang ujung-ujungnya akan terjadi degradasi dalam tubuh kita. Sehingga nanti protein-protein hasil degradasi itu, dia akan meningkat dalam tubuh. Sehingga akan menyebabkan peningkatan dari protein. Nah, ini pada kasus secara umum dari infeksi SSP. Cuma akan berbeda dengan hasil pemeriksaan LCS kalau pada GBS. Kenapa gitu, Kak? Karena kalau GBS, kalau kita ingat-ingat tadi dia sudah sembuh tuh yang namanya dari infeksi ISFA atau diare. Cuma antibodinya nih yang masih dan salah mengenali. Jadi pada GBS, dia tidak ada yang namanya peningkatan leukosit, teman-teman. Leukositnya dia normal. Cuma apa yang ditemukan? Yang ditemukan hanya berupa peningkatan protein. Kenapa proteinnya bisa ningkat, Kak? Karena si antibodi itu dia dianggap sebagai protein kalau di C. Jadi pada GBS, dia hanya ditemukan peningkatan dari protein tanpa adanya peningkatan dari leukosit. Karena memang dia sudah bukan infeksi, sudah sembuh infeksinya. Nah, itulah yang disebut sebagai kurva disosiasi sitoalbumin. Nah, ini kehasan si GBS yang sering keluar di soal UKMPPD. Jadi tidak sama dia dengan hasil dari pemeriksaan LCS pada infeksi SSP yang lain. Nah, ini tambahan saja. Agak jarang keluar. Kalau yang tadi aku bilang ada yang namanya AIDP. Ini nama lainnya dari GBS. Karena dia tidak hanya menyerang motorik saja, tapi dia menyerang otonom, sensorik juga, dan nervous kanialis. Ingat simetris dan ascending. Nah, ini mungkin aku belum pernah lihat sih untuk yang aman dan amsan. Yang pernah aku lihat, yaitu yang Miller-Fisher syndrome. Intinya kalau aman, dia hanya kena motorik dengan ciri-ciri simetris ascending dan riwayat infeksi yang tadi. Gitu saja. Kalau amsan, dia hanya ada gejala motor, sensor dengan ciri-ciri yang sama juga. Simetris, ascending, dan ada riwayat ispa atau diare. Kalau Miller-Fisher syndrome, Kalau Miller-Fisher syndrome, itu kalau misalkan si antibody yang tadi, dia sudah kena sampai batang otak, teman-teman. Jadi, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia simetris, ascending. Ada riwayat ispa dan diare dengan tambahan trias ini. Jadi, triasnya yaitu ataksia, pasien sudah mulai tidak seimbang. Ini sudah kena batang otak ya. Batang otak. Areflex. Areflex kan memang sudah ciri-cirinya si GBS tadi ya, karena dia kelainannya sifatnya LMN. Kemudian, ophthalmoplegy. Ophthalmoplegy itu kan dia gangguan gerakan bola mata ya, yang diatur oleh nervus 346. Nah, nervus 346 itu kan dia ada di batang otak, teman-teman. Jadi, intinya kalau dia sudah Miller-Fisher syndrome, dia sudah kena batang otak, sehingga dia mengalami kerusakan dari fungsi batang otak, salah satunya yaitu gejalanya si ophthalmoplegy. Jadi, nanti kalau ketemu tambahan si triasnya ini, nanti diagnosanya dia lebih menghusus. Namanya Miller-Fisher syndrome. Gitu ya. Oke, ini sama saja nih yang tadi aku bilang, Miller-Fisher syndrome. Untuk kata laksananya, ingat prinsipnya, si antibody yang harus kita tangani. Dengan apa? Dengan melakukan plasma paresa, atau kalau misalkan dia susah mencari alurnya untuk pemasangan akses plasma paresa itu, bisa kalian berikan yang namanya IVIG. Tapi kalau di soal UKMPPD, biasanya ya nggak mungkin segitunya ya. Jadi, nanti biasanya pilihannya jadi satu. Plasma paresa, IVIG, atau salah satu nanti kalian dikasih. Ya. Oke, itu yang kedua. Sekarang kelainan LMN yang ketiga, teman-teman. Nanti kalau misalkan aku kecepatan, bisa diingetin ya, teman-teman ya. Kak, terlalu cepat. Atau bisa diperlambat sedikit, boleh. Ya. Kalau misalkan ada ketinggalan, bisa diulang. Bisa juga ya. Oke. Jadi, yang ketiga dari LMN. Tadi kita udah bahas dua, sekarang yang ketiga ini gambar.